Oke baik para pecinta tanaman Disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah Insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa saya Indonesia Raya Informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini Oke baik selamat pagi para pecinta tanaman masih bersama kami informasi tanaman dan peternakan Kali ini saya mau berbagi tips bagaimana caranya perawatan jambu air tabu lamput ya Oke sekarang waktunya penyemprotan ya Jadi rotasi penyemprotan ini saya pakai Empat atau tiga hari sekali untuk penyemprotan POC Bupuk organik cair ini saya buat sendiri Ini adalah air lari ya air cucian beras Jadi bekas air cucian beras saya kumpulkan Ada dua jerigen isi 33 liter Saya fermentasi nanti di video selanjutnya Insyaallah saya bagikan tips bagaimana caranya membuat POC Di rumah Di tanpa apa namanya Jadi ekonomis Enggak mahal Jadi satu jerigen bisa buat beberapa hektare ya Beberapa kali Jadi takarannya nanti Ini ya saya pakai ini Ini adalah tutup botol Ini ini adalah Apa namanya Kita pakai takaran 25 cc ya Eh 25 mili ya 25 mili 25 mili Jadi satu tank Satu tank ini kurang lebih isinya 16-17 liter ya Ini Dua tutup Berarti 25 mili Atau bisa pakai 20 mili ya 20 mili kali dua Cukup untuk satu tank Isi 17-16-17 liter Nah irit sekali ya Jadi bagaimana caranya untuk fermentasi nanti di video selanjutnya Jadi sebelumnya Jangan lupa subscribe like share channel kami Dan ikuti informasi selanjutnya Seputar tanaman dan peternakan Bersama kita berbagi informasi yang Bermanfaat Oke baik ya Kita siapkan Timba ya Dengan air Untuk kita campurkan dulu Kita campurkan BOC nya Nah ini Bikinan sendiri Ini fungsinya untuk Bermanfaat untuk Masa vegetatif dan generatif ya Masa pertumbuhan dan masa pembuahan Atau produksi Untuk tanaman itu Bisa tumbuh dengan subur Dan Hasil panennya Bisa maksimal dan berkualitas Jadi menambah nilai tersendiri ya Oke kita pakai ini Jadi untuk pemula Silahkan lihat Ikuti videonya sampai habis ya Simak videonya sampai habis Biar gak simpang siur informasinya Nanti supaya lebih faham lagi Ikuti video kami Dari part 1 Sampai dengan part yang sekarang Atau bagian 4 Jadi part 1 ini kan Ilmu dasar Tabu lampu jembu air ya Jadi Dari mulai masih dini Dari awal Sampai sekarang ini Dari awal Pemilihan bibit Pemindahan Atau Media tanam dan lain sebagainya Dari part 1 Dan yang sekarang Part 4 Penyemprotan Jadi dengan BOC Oke Oke Jadi biar lebih faham lagi Ikuti Video dari part 1 Ilmu dasar tabu lampu Sampai dengan part Atau bagian 4 Bagian 4 ini Dan selanjutnya Bisa diikuti Bagian-bagian selanjutnya Atau part yang selanjutnya Part 5 6 7 8 Sampai Sampai Dan seterusnya Sampai Faham ya Jadi Bagaimana cara Perawatan Atau ilmu Dasar tabu lampu Jembu air Dari awal Sampai akhir Masa pembuahan Itu bagaimana Oke Pertik Oke ya Satu Tutup Dua tutup Dua tutup Kemudian kita Campur Aduk rata Kemudian kita Masukkan ke Dalam Tengki Kita Tambahkan Air Sampai Penuh Kemudian kita Aplikasikan Jadi kita Aduk rata Dulu Oke Baik Sudah kita Campur Sudah kita Campur Kita Aduk Kita Tutup Dan kita Aplikasikan Jadi kalau Skala Rumahan Atau Bibitnya Tidak Banyak Bisa pakai Botol Botol Apa Kispre Ya Atau Bisa Pakai Botol Semprot Yang Beli Di Toko Peternakan Ada Semprot Burung Dikasih Ini Dikira Kira Sesuai Dosisnya Oke Kita Semprot Ya Biar Subur Contoh Ini Sudah Mulai Tumbuh Tunas Tunas Waktu Yang Tepat Sudah Mulai Tumbuh Tunas Ini Merata Sudah Mulai Tumbuh Tunas Tunas Baru Kemarin Kita Lakukan Pemberuningan Sebelum Pemumpukan Oke Nanti Kalau Tumbuh Tunas Air Langsung Dipotong Sampai Semprot Disemprotkan Rata Dari Atas Sampai Kebawah Dari Ujung Sampai Sampai Kebatang Batangnya Sampai Jadi Kita Semprotkan Dari Atas Sampai Kebawah Ini Juga Bisa Ini Batang Pangkal Bawahnya Disemprot Juga Bisa Ini Aplikasi Di Medianya Juga Bisa Juga Bagus Manfaatnya Juga Baik Rata Jangan Sampai Ada Yang Ketinggalan Sampai Seperti Ini Sampai Kebawah Di Medianya Disemprot Juga Gak Apa Bagus Sampai Rata Medianya Disemprot Dari Ujung Sampai Kebawah Gak Ada Yang Ketinggalan Begitu Juga Seterusnya Ini Dilakukan Tiga Hari Sekali Atau Empat Hari Sekali Agar Tanamannya Berkualitas Batang Batang Bagus Daun Bagus Bercabang Bagus Produksinya Bagus Dan Sesuai Dengan Harapan Kita Dan Hasil Panen Juga Baik Dan Berkualitas Dan Dengan Tekstur Buah Yang Baik Warna Yang Baik Sesuai Dengan Setandarnya Oke Baik Cukup Sekian Jangan Lupa Subscribe Like Share Channel Kami Dan Ikuti Informasi Selanjutnya Seperti Tanaman Dan Peternakan Bagi Teman Teman Yang Mau Ingin Bibit Atau Pesan Bibit Disini Salon Lengkap Segala Macam Jenis Bibit Tanaman Buah Tidak 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 Jambu Saja Lengkap Silahkan Lihat Di Deskripsi Video Ini Oke Baik Terima Kasih Untuk Tabu Lampot Ini Sangat Genjah Jambu Madu Ini Cocok Sekali Untuk Tabu Lampot Disini Saya Pakai Jarak Kurang Lebih 120 cm Ada Yang 1 Meter Ini Memang Saya Siapkan Untuk Bahan Tabu Lampot Ini Untuk Pembesaran Saja Untuk Pembesaran Dan Pembuahan Pertama Jadi Bahan Tabu Lampot Kalau Skala Kebun Nanti Kita Pindahkan Kita Jarakin Kurang Lebih 3 Meter 4 Meter Antara Satu Dengan Yang Lain Jadi Untuk Bahan Tabu Lampot Kita Ini Pembesaran Kemudian Pembuahan Pertama Dan Insya Allah Kita Jual Jadi Kadang Orang Itu Inginnya Pohon Yang Sudah Dewasa Dan Membawa Buah Jadi Terima Jadi Langsung Tanam Ukuran Sudah Dewasa Tinggal Di Pupuk Buah Seperti Itu Terima Terima Terima